Jangan-jangan itu hanya kepentingan pribadi, diri, itu harus dibedakan. Jadi yang ingin dipesankan kepada kader itu apa? Pak Jokowi benar melakukan itu atau tidak benar? Karena sepertinya bahasanya sangat halus begitu, tapi sulit untuk ditebak ini sebenarnya arahnya kemana? Sebenarnya itu kira-kira ingin mengatakan begini. Kalau cewek-ceweknya itu dilakukan dengan tidak melakukan pelanggaran hukum, tidak melakukan abuse of power, tidak melakukan obstruction of justice, itu mungkin saja bisa dilakukan. Tapi hati-hati, karena salah-salah bisa melakukan abuse of power. Kalau cewek-cewek Presiden itu, Presiden Jokowi kemudian diikuti dengan pengerahan aparat negara atau fasilitas negara, paling tidak dia bisa menyinggung soal etik. Kalau salah-salah dia bisa menjadi abuse of power, penyalahgunaan keadaan. Misalnya Pak Jokowi ingin supaya dua calon presiden saja, dua pasangan saja, atau yang ketiga ini tidak usah ikut. Lalu kemudian digunakan instrumen-instrumen hukum untuk mengeliminasi salah satu calon presiden. Padahal tidak punya dasar, itu menjadi obstruction of justice. Kalau yang lain dibiamkan, kalau yang ini dihukum, maka dia menjadi obstruction of justice. Baik, saya tahan di sana dulu Pak Ante, saya ingin ke Pak Saan dulu. Kalau Pak Saan bagaimana Nasdem melihat rentetan kejadian, meskipun tadi Pak Andi mengatakan bahwa tidak berkaitan, tapi ini sepertinya satu rentetan dari mulai cuitan soal gerbong kereta api sampai dengan sekarang buku yang keluar ini. Nasdem bagaimana melihatnya? Ya, pertama terkait dengan koalisi ya, karena ketika ditanya dengan Nasdem ini kan hubungannya terkait dengan soal koalisi perubahan untuk persatuan. Di mana ada Nasdem, ada Demokrat, dan ada PKS. Dan saya ingin tegaskan bahwa sampai hari ini, selain kita berusaha untuk terus-menerus agar koalisi ini tetap solid, koalisi ini tetap utuh, dan memang sampai sejauh ini tidak ada persoalan di internal koalisi yang ada Nasdem, Demokrat, dan PKS-nya. Bahkan baru-baru ini ketika calon presiden yang sudah diusung oleh ketiga partai mau berangkat haji, Ketua Umum Demokrat masa AHY, bahkan sampai ada ke bandara untuk mengantar kepergian Pak Anies ibadah haji. Itu menandakan bahwa soal koalisi itu tidak ada persoalan. Nah, yang kedua terkait dengan soal, saya memahami ada tiga retretan lah ya. Ada pertemuan antara Mas AHY dengan Bapak, yang kedua ada mimpinya Pak SBY, dan yang terakhir sekarang adalah cawe-cawe-nya Presiden Jokowi versi Pak SBY. Nah, kalau saya coba ini semua, menurut saya itu hal yang positif saja. Dan itu bagus lah, kan? Tidak ada dari tiga rangkaian yang dilakukan, baik oleh Mas AHY, oleh mimpinya Pak SBY, maupun cawe-cawe-nya Pak Jokowi versi Pak SBY, kalau saya baca ya, walaupun saya nggak baca semua, karena saya nggak dapat bukunya, itu kan Pak SBY itu kan dalam buku cawe-cawe itu kan ada dua penekanan. Pertama, yang namanya cawe-cawe itu jangan dipahami selalu dalam konteks negatif. Walaupun diksi cawe-cawe, atau terminologi cawe-cawe, itu kan sudah lama menjadi bahasan di ruang publik. Dan bahasan di ruang publik sebelum Pak SBY bicara soal cawe-cawe, itu diksinya kan konotasinya negatif. Karena dilihat dari realitas, Pak Jokowi dalam proses perjalanan untuk menentukan cawan presiden, untuk menentukan koalisi, itu terlibat langsung mulai membangun koalisi besar, dan sebagainya. Publik sudah melihat semua. Maka terminologi waktu itu, cawe-cawe itu, terminologinya menjadi negatif. Nah, Pak SBY berusaha meluruskan, bahwa jangan ditafsirkan yang namanya cawe-cawe proseden Jokowi itu dalam konteks selalu negatif. Walaupun di bagian kedua, Pak SBY menekankan, bahwa cawe-cawe, demi kepentingan bangsa dan negara, harus dihati-hati. Itu kan Pak SBY menentukan itu. Harus penuh dengan kehati-hatian. Supaya tidak ada bias. Nasda masih melihat positif begitu ini ya, tidak ada kode-kode mungkin untuk kesebelah dan sebagainya. Kalau saya sampai hari ini meyakini, Pak SBY akan konsisten dengan sebagai ketua majelis tinggi partai, dan Mas Ahe sebagai ketua umum partai, Demokrat akan konsisten ada dalam bagian koalisi perubahan. Apalagi terakhir, saya ingin memberikan catatan, bahwa Mas Ahe tidak diundang itu di GBK. Bahkan salah satu kondisionalis PDIP juga kan meminta maaf. Belum bisa mengundang. Baik, saya tahan di sana, Pak. Ini juga menandakan, tidak ada kekhawatiran buat kami. Oke, baik. Tidak ada kekhawatiran di Nasdaq. Baik, saya ingin ke Prof Karim. Prof Karim, kalau kita lihat ini, apa yang di buku ini di launching begitu oleh Pak SBY, apa yang Anda tangkap? Karena ini berdekatan juga dengan Anies akan mengumumkan bakal cawa presnya. Mungkin ini semacam kode begitu yang dikeluarkan Pak SBY? Ya, saya melihat dalam dua sisi. Yang pertama konteks, yang kedua adalah konten. Mudah-mudahan saja apa yang kita perbincangkan sore ini adalah artikel yang berisi 25 halaman. Halaman terakhir itu dedikasi. Seperti yang katakan Bang Andi tadi, ini adalah diperuntukkan untuk pimpinan dan kader demokrat. Jadi menurut saya, maaf saya ikut membaca, karena ada seri mana-mana ini, Bang Andi. Dalam bahasa orang Bandung, ini sebuah tindakan balik Bandung kalau sepak bola itu. Balik Bandung itu, pemain itu menghadap ke gawang sendiri, tapi nendang ke belakang dan menyerang. Nah, dari sisi konteks, agak susah untuk menyebut ini berbeda. Terpisah dari pertemuan antara Puan dan Ahaye, mimpinya Pak SBY dengan kelahiran artikel ini. Pertama, karena titik mangsa yang tertulis di dalam artikel adalah 18 Juni. Suatu hari di mana Puan dan Ahaye itu bertemu di GBK. Apakah ini sebuah kebetulan atau bagaimana ya? Sehingga tadi saya mikir, jangan-jangan ketika Puan dan Ahaye bertemu, Pak SBY ini menulis artikel ini gitu loh. Karena titik mangsanya sama. Yang kedua, atau jangan-jangan, ketika orang banyak menafsirkan arti saya bermimpi, suatu hari itu jangan-jangan isinya ini begitu loh. Bahwa bukan ingin segerbong, tetapi ternyata setelah mimpi minum kopi bersama, berjalan segerbong, lalu balik arah dan menyerang, mengkritik gitu ya. Meskipun tadi ditujukan ke dalam, tapi mengkritik. Nah, itu konteknya. Jadi konteknya pertanyaan yang muncul adalah baru saja mimpi kopi bareng dan jalan segerbong, lalu muncul kritik. Yang kedua, konten. Saya mengapresiasi kehadiran artikel ini. Mengapa? Karena dari lima isu yang dibahas dalam artikel ini, bukan saja isinya susantib, dan sangat menusuk tulang, tulang demokrasi, tetapi juga caranya sangat santun. Kenapa saya bilang sangat santun? Karena dari kelima masalah ini, kelima isu ini, selalu dimulai dengan apresiasi. Bahkan pembenaran. Sehingga seakan-akan Pak SBI itu membela kalau yang dibaca itu cuma sampai paragraf pertama. Begitu kan bandi. Jadi boleh saja cawe-cawe, boleh saja menginginkan dua pasang, boleh saja menghalangi, boleh saja gitu. Pak Jokowi menjadi pemutus akhir, boleh. Tetapi, nah ini dia tetapinya yang merupakan kritik yang bergizi gitu ya, tetapi jika dilakukan, melampoi, wawenang jika dilakukan, menghalalkan segala cara, jika dilakukan ini-ini, ingat, di halaman 24, Presiden itu ada masanya, dan ketika Pak Jokowi seperti saya nanti, nah ini dia, ini sama persis dengan mimpinya, ketika pulang kampung sama-sama, kembali menjadi rakyat, itu ada di halaman 24. Jadi, sekali lagi, ini juga pembelajaran tentang cara bagaimana mengkritik, apresiasi dulu, kritik kemudian. Bahasnya santun, hati-hati, dan kontennya 100 persen saya setuju. Oke, jadi, kalau Anda baca, Prof Karim, ini tuh, apa, apa yang ingin disampaikan oleh, selain tadi ya, bicara soal kritik, tapi apa sebenarnya tujuan itu, kalau Anda baca, dari Pak SBY? Saya tidak bisa menafsirkan lain, kecuali memahami, apa yang tertulis dalam artikel ini. Sebab ini beda dengan mimpi, meskipun mimpi tidak selalu berhubungan dengan tidur ya, tapi mimpi seperti yang saya katakan, memimpikan sesuatu, memimpikan adanya kesatuan gitu ya, kekeluargaan antara tiga mantan presiden nanti. Tetapi di sini clear, bahwa mimpinya, bahwa penjelasannya tentang caw-cawnya boleh gitu ya, boleh sejauh, tidak mencampuri urusan yang menurut undang-undang, sudah didelegasikan, atau sudah dibatasi, itu yang tidak boleh. Yang ketua misalnya, soal dari berbagai sumber yang kredibel, misalnya hanya dipatasi dua, loh kalau misalnya kerja politik, boleh, tapi kalau sampai menghalangi, apakah menghalangi dengan sara prosedur hukum, mempidanakan, atau mengamputasi partai pengusung, itu tidak boleh. Itu juga saya setuju. Bahkan yang ketiga misalnya, Pak Jokowi tidak suka dengan Anies Baswedan, soal suka dan tidak suka, kan personal, kan pribadi, kan subjektif, boleh gitu ya, tapi ketidaksukaan ini, kalau dikaitkan dengan menghalang-haling orang, ini yang salah, karena kata PSBY, jaminan konstitusi bagi setiap orang, untuk menjadi siapa. Nah, ini sangat pentingnya. Jadi, ini poinnya. Maaf saya tahan, Prof. Kira-kira ada pengaruhnya nanti bagi koalisi perubahan? Ya, justru saya bilang, ini salah satu upaya, bukan hanya untuk memelihara keutuhan koalisi perubahan, tapi ini upaya untuk meningkatkan demokrasi yang sehat. Sebab demokrasi bukan saja menegakkan hak kita, tapi juga menjaga hak orang lain. Demokrasi, dan khususnya pemerintahan, kita ingat ya, empat prinsip pemerintahan demokrasi. Ada kewajiban bagi pemimpin, di negara mana saja, yang ingin benar-benar menegakkan demokrasi yang sehat, bahwa, jika bukan hanya harus mendorong kebaikan, tetapi tidak boleh menghalang-halangi orang. Oke, apa pengaruhnya bagi AHY kira-kira, Prof? Jadi, artinya hormat terhadap kompetitor itu, hormat terhadap lawan, itu harus dianggap sebagai bagian dari permainan yang sehat. Baik, maaf saya potong, Prof. Karim, kalau bagi AHY, apa pengaruhnya ini jelang Anies juga akan mengumumkan cawapresnya? Saya tidak membaca ini khusus AHY, kecuali satu paragraf yang menyatakan bahwa, di Republik ini, semua orang punya hak untuk menjadi siapa. Disontohkan di sana, hak anak Pak Jokowi, untuk jadi wali kota, untuk jadi apa, ini contohnya anak Jokowi memang. Tapi ini kan bisa kita baca, putarannya Pak SBI juga. Tapi tidak spesifik saya melihat bahwa ini adalah untuk mempromosikan, untuk apa tidak, untuk AHY tidak. Jadi ini lebih bicara soal demokrasi secara genuin, ini lebih bicara soal pemilu 2024 yang berkualitas ya. Makanya saya bilang, secara substansi, saya setuju 100 persen, dan terima kasih atas kehadiran ketik ini, meskipun kan ada orang mengatakan dalam tradisi demokrasi, sepertinya mantan tidak berbicara soal incumbent. Tapi Pak SBI kan sebagai Ketua Dewan Pembina gitu ya. Jadi yang jadi pertanyaan itu konteksnya saja. Sebab seti beruntun, pertemuan AHY Puan, Pak SBI bermimpi, lalu ada artikel ini. Baik, maaf saya potong di sana, Prof Karim, saya ingin ke PASAAN. Jadi PASAAN, kemudian ini selanjutnya, apa yang kemudian koalisi perubahan akan lakukan, utamanya juga dekat dengan jelang pengumuman Cawapres Anis? Ya pertama, secara internal, koalisi perubahan terus memperkuat ya, barisan koalisi, mensolidkan agar tetap utuh, agar tetap terus berkomitmen, tidak hanya Pak Anis sebagai bakal calon presiden, tapi juga koalisi ini bisa mendapatkan ke KPU nanti di akhir Oktober menjadi calon presiden, dan kita pun berkomitmen di tanggal 14 Februari 2024, pasangan dari koalisi perubahan ini nanti, Mas Anis menjadi presiden. Ini komitmen yang sudah terbentuk di koalisi perubahan. Nah yang kedua, selain di internal koalisi, juga koalisi perubahan berusaha sekarang, meyakinkan publik, meyakinkan rakyat, bahwa calon presiden yang diusung oleh koalisi perubahan, Nasdem, Demokrat, dan PKS, ini bisa memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan yang hari ini dialami oleh bangsa kita. Jadi dari berbagai isu yang ada. Jadi kita juga terus meyakinkan kalau pasangan ini nanti yang calon wakil presidennya sudah ada di Pak Anis, itu mampu memberikan jawaban terhadap semua apa yang menjadi harapan dan efektasi dari rakyat. Baik, baik. Pak Andi, jadi Demokrat masih kuat bersama dengan koalisi perubahan ya? Oh tentu saja. Kami punya komitmen yang teguh dengan koalisi perubahan, dengan mengusung Mas Anis Waswedan sebagai calon presiden. Kita tunggu saja misalnya, apa namanya, siapapun yang jadi calon wakil presiden dari Mas Anis, kita akan menghormati, kita serahkan kepada Mas Anis Waswedan. Tapi sekali lagi bahwa, ini baik mimpi Pak SBY, maupun juga pertemuan dengan Mbak Puan, Mas Ahaya dan Mbak Puan, maupun juga artikel ini, sama sekali tidak, justru sebenarnya makin meneguhkan posisi Partai Demokrat dengan koalisi perubahan. Kira-kira. Tidak mungkin berpaling. Intinya adalah bahwa, justru ini ada buku ini atau tulisan ini adalah pembelajaran tentang bagaimana kekuasaan itu tidak tak terbatas. Artinya ya, batas. Dan harus dibatasi oleh undang-undang. Dan bahkan kekuasaan. Baik, Pak Andi malarangin sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Pasan Mustafa, Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat, dan juga Prof. Karim Surya di Pakar Komunikasi Politik. Terima kasih sudah berbagi informasi dan pandangan di Kompas Petang Sehat. Selalu Bapak-Bapak. Selalu Bapak Andi, Prof. Sehat.